Kenapa diperlukan seleksi terbuka? Sebenarnya untuk menghindari yang namanya politisasi birokrasi. Anggota panitia seleksi itu tidak main mata dengan pejabat pembina kepegawaian. Oke, jadi dilarang main mata ya Prof ya? Akan dicari orang-orang yang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan, visi-misi wali kota, karena Pak Wali Kota itu punya visi bahwa PAD Makassar bisa tembus di atas 2 triliun. Ada dua hal utama yang ingin diwujudkan. Yang pertama, kita ingin mencari seorang pemangku jabatan yang akan menduduki jabatan kepala dinas yang betul-betul bisa memenuhi syarat kompetensi, baik kompetensi manajerial, teknis maupun sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, senang sekali kita kembali jumpa di acara Buka Tutup bersama saya Noli Velayati. Dan hari ini kita akan buka-bukaan tentang berita yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemerintahan Kota Makassar. Dan di studio podcast hari ini sudah hadir narasumber kita, kita sapa dulu Bapak Prof Aminuddin Ilman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ki hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sebagai ketua tim seleksi lelang kali ini ya Prof Nah mungkin bisa Ki ceritakan dulu Prof, pengalaman sebagai ketua tim seleksi lelang seperti apa Prof? Ya, jadi berbicara tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama Bagi saya sebenarnya bukan hal yang baru Karena hampir semua daerah di Sulawesi Selatan Saya pernah menjadi ketua dan anggota panitia seleksi terbuka Dan tentu saja kenapa diperlukan seleksi terbuka Sebenarnya untuk menghindari yang namanya politisasi birokrasi Oke Dan oleh karena itu, karena memang politisasi birokrasi sekering kali begitu kencang Di masa setelah pemilihan kepala daerah usai Sehingga kemudian selalu ada anggapan Siapa yang dekat dengan kandidat calon dan keterpilih Maka kemudian itu kemungkinan besar Jadi siapa yang dekat itu yang berpeluang Jadi Prof, di seperti itu Anggapannya orang Tapi kenyataannya seperti apa Prof? Bisa juga bisa tidak Bisa juga bisa tidak Kenapa dibilangnya bisa juga bisa tidak Prof? Ya karena tergantung dari integritas dari panitia seleksi Apakah panitia seleksi itu betul-betul melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik Sesuai dengan kodetik panitia seleksi yang telah ditetapkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara KSN Dan yang kedua adalah Anggota panitia seleksi itu tidak main mata dengan pejabat pembina kepegawaian Oke, jadi dilarang main mata ya Prof ya? Artinya main mata itu mengikuti arahan dan petunjuk dari pejabat pembina kepegawaian Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai main mata itu tadi Prof Nah mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu Apakah dari jumlah pendaftar yang sekarang sudah ada Dengan jabatan yang dilelang bisa dikatakan banyak kah, rame kah, atau seperti apa Prof? Berdasarkan data dari sekretariat panitia seleksi Jadi saya dapat informasi bahwa ada 74 orang pendaftar 74 orang pendaftar? Iya, tapi untuk satu jabatan di Dinas Kesehatan itu masih 2 calon pendaftar Berarti tidak memenuhi kuota Oke Oleh karena itu berdasarkan aturan yang ada Kita melakukan penambahan masa tengkat waktu untuk pengumuman ditambah 3 hari Agar ketercukupan kuota di Dinas Kesehatan itu bisa terlampaui Oke Prof Tapi Prof, sejauh ini lelang jabatan yang diadakan di kota Makassar Bagaimana proses seleksi lelang jabatan itu sendiri Prof? Apakah ada tahapan-tahapannya seperti apa Prof? Ya, memang sebagaimana ditetapkan di dalam norma seleksi terbuka itu Ada 4 tahapan yang biasanya dilalui Yang pertama adalah seleksi administrasi Administrasi Kemudian yang kedua adalah rekam jejak Rekam jejak Para pelamar Kemudian yang ketiga adalah penulisan makalah Dan yang terakhir adalah asesmen biasanya Jadi penulisan makalah itu disertai dengan wawancara dan terakhir dengan asesmen Oke, jadi ada 4 tahapan ini Prof ya Ada 4 tahapan Yang harus dilewati Yang harus dilewati Calon-calon pejabat di kota Makassar ya Prof ya Nah, sejauh ini ada berapa jabatan yang dilewang di kota Makassar Prof? Dari persetujuan KSN dan juga permintaan dari pemerintah kota Makassar Memang ada 24 jabatan yang lowong Yang memang harus dilakukan seleksi terbuka Dan dari 24 jabatan itu memang Pak Wali Kota Makassar sendiri membagi 2 tim seleksinya Oke Jadi tim seleksi untuk administrasi dan pelayanan Oke Dan tim seleksi untuk keuangan Keuangan Jadi Pak Wali Kota memang menginginkan bahwa Khusus untuk bagian keuangan Yang memang bagian untuk pendapatan hasil daerah Memang akan dicari orang-orang yang betul-betul Bisa sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan Visi-misi Wali Kota Karena Pak Wali Kota itu punya visi bahwa PAD Makassar bisa tembus di atas 2 triliun 2 triliun Oke, jadi salah satunya juga dengan cara seperti ini ya Prof ya Artinya Ada 6 jabatan di bidang keuangan itu betul-betul Yang memang Pak Wali Kota mengharapkan Orang-orang yang bisa menjalankan apa yang menjadi kepentingan pemerintah kota Sejauh ini Prof dari banyaknya tadi yang Prof katakan Jabatan yang di lelang yang paling banyak ini Prof Yang paling banyak peminatnya Iya, berdasarkan data dari sekretariat PANSE Yang banyak diminati itu adalah inspektorat Kurang lebih, kalau saya tidak salah 15 orang calon pendaftar Oke, itu kenapa Prof? Sampai 15 orang mendaftar di situ itu ada apa? Ya mungkin sebagian base dari pelamar Dan saya juga melihat ada kecenderungan Para pelamar itu mencoba memilih yang memang Jabatan-jabatan yang istilahnya tidak diminati orang Oke Nah padahal ternyata hampir semua peminat itu meminati Oke Kan biasanya inspektorat itu orang Ya pengalaman saya selama ini di PANSE Hampir memang inspektorat itu tidak mendapat Apa-peminatan yang cukup ya Tapi ternyata di Kota Makassar berbanding terbalik Oke, jadi di Kota Makassar itu sendiri lebih rame di tempat itu ya Prof ya Ya, lebih banyak mau menjadi pemeriksaan mungkin ya Oke, nah Prof sejauh ini adakah standar tertentu Baik dari segi kesiapan, berkas, atau standar tes yang akan dijalani? Ya karena seleksi terbuka ini sebenarnya syarat dan tentuannya sudah diatur sedemikian terupa Karena yang kita mau kejar itu sebenarnya dari asesmen itu adalah Ada tiga aspek penting Yang pertama adalah kompetensi manajerial Kemudian kompetensi sosial budaya Kemudian kompetensi teknis Nah tiga kompetensi itu sebenarnya kita lihat di dalam jabaran Dari baik mulai asesmen Kemudian penulisan makalah dan wawancara Itu nanti kan kita lihat siapa yang memenuhi aspek ketiga itu Baik teknis, manajerial, maupun sosial budaya Oke Nah, yang memperoleh nilai rang tiga besar Itulah nanti yang akan dimajukan ke pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepada wali kota Oke, jadi semuntah-muntah segampang itu untuk menduduki jabatan ya Prof ya Banyak sekali persyaratan dan tamtap yang harus dilewati Betul, jadi ya memang kalau kita lihat dari yang mudah-mudahan ini bisa memang menjadi kepentingan kita Karena kita ambil contoh misalnya kalau di penulisan makalah Kami tidak lagi memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membuat makalah Oke Dari rumah misalnya Oke Tapi kita mengundang mereka untuk hadir di suatu tempat Kita tentukan jam waktunya Oke Kemudian kita beri kesempatan untuk menuliskan makalah Langsung ya Prof? Langsung ya Itu tujuannya supaya apa dok? Ya Tujuan utamanya sebenarnya bahwa kita mau mengetahui betul bahwa betul-betul Jabatan yang diminati itu dia paham betul Kemudian kita juga mau melihat performance mereka terhadap apa sih yang akan mau dikerjakan Apa yang mau dilakukan kalau dia menduduki jabatan itu Dan yang terakhir penelianya bahwa yang mau dilakukan itu sesuai dengan kepentingan pemerintah kota Dalam hal ini visi dan misi wali kota Makassar Oke 2021-2026 Oke Itu dengan 24 program puritas Oke jadi tidak semata-mata karena mau menduduki jabatan langsung tembak aja ya Prof ya Terus nanti tinggal di belakang aja nanti ada dekingnya yang bantu Nah seperti itu ya Prof ya Jadi betul-betul kita mau melihat kemampuan mereka sebenarnya di dalam menyusun sebuah rencana Dan dari itu akan tergambar dari makalah yang Langsung dibuat saat itu Ya oke Prof Nah Prof apa saja sih persyaratan untuk mengikuti lelang jabatan di Pemkot Makassar Prof? Ya ada namanya persyaratan normatif Sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan undang-undang Misalnya bertakwa kepada ketua nanya masa Kemudian syarat kempangkatan Untuk esalon 3 itu 3A itu paling singkat menduduki jabatan di esalon 3A Kemudian kalau di esalon 3B paling singkat 3 tahun Kemudian bebas narkoba Kemudian tidak pernah dihukum Kemudian berdasarkan laporan LHKPN Yang telah menduduki jabatan dan masih banyak Nah kemudian persyaratan-persyaratan khusus Saya kira pada bidang-bidang kompetensi yang tadi kita sebutkan Bahwa untuk misalnya kalau dia memilih jabatan bidang keuangan Maka dia harus punya pengetahuan Pemahaman pernah dia menduduki jabatan di bidang keuangan misalnya Jadi misalnya di dalam penyusunan anggaran Kemudian pernah dia menjadi kepala sebagian Kemudian menjadi kepala bagian di bidang keuangan dan aset Nah itu semua menjadi kriteria-kriteria yang memang kita harapkan secara khusus Kalau misalnya dia terpilih betul-betul sudah bisa memahami apa yang menjadi bidang tugas dan kewenangannya Oke Prof kalau boleh tahu berdasarkan apa persyaratan itu dibuat Prof Apakah langsung dari BKN atau dari Panitia Seleksi seperti apa Prof? Kalau seperti yang saya katakan tadi Syarat normatifnya sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan memang sudah sangat jelas Kemudian yang kedua syarat khusus itu nanti mungkin adalah syarat yang ada pada masing-masing pansel Yang akan melihat dari rekam jejak masing-masing kandidat atau calon Jadi misalnya apakah dia punya Kalau misalnya dia memilih jabatan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Maka kita akan melihat rekam jejak dia Apakah yang bersangkutan misalnya pernah menduduki jabatan memang yang berkenaan dengan Pengelolaan keuangan atau anggaran ataukah pengelolaan aset Oke baik Nah Prof menurut Prof sendiri apakah lelah jabatan ini syarat dengan kepentingan politik? Kalau saya melihat Ya saya bisa menyatakan bisa ya bisa tidak Kenapa bisa ya bisa tidak Prof? Kalau ya bagaimanapun juga selalu kita bisa menyatakan tidak bisa terlepas Karena keterpilihan seorang kepala daerah itu kan dari proses politik Oke Penempatan seorang dalam jabatan ya meskipun di dalam norma aturan dikatakan harus memenuhi syarat kompetensi dan kapabilitas Tapi kan tidak tertutup juga kemungkinan Sebagai mana saya katakan tadi Yang masuk tiga besar itu Yang memenuhi syarat tadi Ya tentu dikembalikan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota untuk memilih Nah salah satu dari tiga yang diajukan tadi di dalam setiap jabatan Nah diantara tiga itu ya tergantung pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini wali kota Dia akan memilih siapa Nah tentu di dalam kerangka dia memilih siapa Nah tentu Pak wali kota kan waktu didorong menjadi pasangan calon kan itu dari partai politik Oke jadi berdasarkan itu ya Prof ada kemungkinan dan ada tidaknya juga Betul bisa saja kalau wali kotanya atau kepala daerahnya bisa diintervensi Ya itu bisa terjadi seperti itu kan Tapi kalau istilahnya kepala daerahnya kukuh dan memang betul-betul ingin melihat bahwa Kapasitas dan kompetensi calon kandidat itu akan ditempatkan Saya kira peluannya sangat kecil Oke tapi kalau menurut Prof sendiri di Makassar seperti apa Prof? Kalau saya melihat Pak Dhani pasti karena selama ini sepenuhatuan saya dan juga saya lama bersama beliau Saya melihat bahwa yang selalu ingin ditekankan adalah Bagaimana sih para staffnya itu bisa mengikuti ritme kerja beliau Nah dia kan seorang planner Nah sebagai seorang planner maka semua apa yang direncanakan itu kemudian harus dapat direalisasikan Nah kita ambil contoh misalnya dengan 1 visi 3 misi dengan 24 program puritas Nah menurut saya itu tidak mudah Oleh karena itu saya ambilkan contoh misalnya Bagaimana mau melakukan revolusi sumber daya manusia dengan percepatan reformasi birokrasi Nah tasaran utama misalnya Pak Dhani itu adalah menginginkan bahwa ke depan Yang bisa memimpin dinas pendidikan itu adalah Karena dia mau memang memutuskan untuk membuat satu apa namanya pendidikan Yang memang tidak lagi memisahkan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama Jadi dia akan menggabungkan Nah istilahnya pendidikan 9 tahun Nah sekarang bagaimana mewujudkan pendidikan 9 tahun Tentu juga dengan gelar sekolah bintang 5 Nah itu kan tidak mudah Jadi bagaimana memetakkan sumber daya Kemudian bagaimana apa namanya Kalau Makassar ini kan kepentingannya besar Di dalam bidang pendidikan Kemudian Pak Wali melihat bahwa Tanggung jawabnya besar ya Prof ya Iya tanggung jawabnya besar Nah kita melihat bahwa Pak Dhani betul-betul ingin melihat bahwa Di akhir periode kepimpinan yang kedua ini Dia ingin menunjukkan bahwa Nantinya orang-orang tua di Makassar itu tidak pusing lagi Kalau anaknya lulu SD mau ke SMP lagi yang mana dan seterusnya Bahkan dia bercerita-cerita bahwa sebenarnya Kalau bisa dipadukan pendidikan dasar sampai menengah Itu akan jauh lebih bagus sebenarnya Tapi ya karena kewenangan pemerintah kota sendiri Maka kemudian ya hanya sampai pada pendidikan dasar SD dan menengah pertama Nah salah satu contoh bahwa Dia berharap seorang kepala dinas itu betul-betul bisa dia Menelaah visi dengan misi revolusi SD dengan percepatan itu tadi Bisa diterjemahkan ke dalam program kegiatan yang akan dilakukan Nah jadi menurut saya itu yang terpenting Bagi sebagian orang banyak hal yang diimpikan Ya oleh wali kota bahwa Makassar ini sebagai kota somber Menuju apa namanya Kehidupan yang lebih baik Dan tentu kita harapkan bahwa itu bisa diwujudkan Nah kalau hanya wali kota yang berpikir Wakil wali kota yang berpikir Kemudian tidak didorong oleh Kayaknya tanggung jawabnya terlalu besar ya Prof ya Betul Nah makanya juga kita melihat bahwa Program kegiatan itu sebenarnya bisa jalan atau tidak Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh wali kota maupun wali kota Itu bisa terlaksananya tergantung pada siapa yang akan memegang Roda komando di masing-masing dinas yang ada Jadi harapan besar sekali ya Bapak wali kota dan ibu wakil wali kota ya Pak ya Untuk mewujudkan Makassar 2 kali tambah baik Oke seperti programnya Bapak wali kota dan ibu wakil wali kota Nah Prof tapi kan biasa atau sudah menjadi rese umum Ada calon titipan Seperti apa panitia seleksi sendiri dalam menyikapi Atau apakah memang panitia seleksi juga ada kewenangan Untuk mengugurkan peserta yang coba main mata Prof Kalau kita melihat Sepanjang dia memenuhi syarat Syarat normatif ya Dan juga syarat-syarat khusus Saya kira tidak ada kewenangan dari panser untuk mengugurkan itu Jadi kalau misalnya ada calon titipan Kita melihat biasanya selalu adalah pada Keterpenuhan syarat Jadi kan sebenarnya kewenangan terbesar itu adalah pada tahapan-tahapan Jadi misalnya tahapan seleksi administrasi Kemudian rekam jejak Kemudian penulisan makalah dan wawancara Terakhir dengan asesmen Nah kalau tahapan-tahapan semua ini bisa dilalui Saya kira dengan rang masing-masing nilai Karena misalnya kalau ada seorang calon Misalnya mendekat pada 1-2 orang Saya kira Karena ini panser kan 7 orang 7 orang Jadi Termasuk Bapak Prof sendiri Ya sebagai ketua Kemudian ada anggota 6 orang Dan kemudian dari 6 orang itu Saya kira dengan berbagai latar belakang yang berbeda Dan kompetensi komposisi yang berbeda Saya kira agak sulit kalau misalnya Akan ada satu misalnya titipan yang sama untuk semua Saya kira agak riskan lah begitu ya Apalagi kita melihat bahwa Yang Pak Wali Kota itu menekankan bahwa Betul-betul Yang terpilih ini adalah betul-betul Yang bisa memahami visi dan misi Wali Kota Dan kemudian yang terbaik dari hasil proses seleksi yang dilakukan Oke Prof Mungkin selama ini masyarakat selalu beranggapan Apakah ada kemungkinan terjadi nepotisme di lelang jabatan ini Jika memang ada Nah bagaimana cara panitia seleksi mengantisipasi hal-hal seperti itu Prof Ya Nepotisme itu sebenarnya Apakah ada hubungan atau tidak Tapi kita melihat sebenarnya Kalau kita lihat dari sisi persaratan Yang penting bisa memenuhi syarat Kita tidak melihat itu sebagai bagian dari nepotisme Oke Karena yang kita pentingkan sebenarnya adalah Hasil dari proses ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Oke Karena memang proses ini juga dipantau oleh Komisi Aparatur Sipil Negara Apalagi kan KSN betul-betul mencermati bahwa dulu banyak proses-proses yang terjadi di Kota Makassar itu Tidak sesuai dengan apa yang menjadi syarat Norma Bahkan kemudian berdasarkan pada penilaian itu Dulu juga ada pengembalian di dalam jabatan-jabatan yang sudah pernah dilakukan proses itu Nah berkaitan dengan itu memang ini memerlukan tingkat kehati-hatian Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah Tekanannya adalah bagaimana sih pansel ini Membuat batasan keterbukaan yang betul-betul bisa dinilai oleh semua orang Oke Jadi kita juga menerima Nanti kita akan juga membuka Apa namanya Kotak saran Bila mana di antara calon pendaftar ini memang ada yang bermasalah Oke Jadi kalau ada yang bermasalah Bisa dimajukan ke sekretariat pansel Tentu dengan data yang jelas dan tegas Kita tidak hanya menerima Apa tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar Tapi betul-betul bisa diklarifikasi Bisa dikualifikasikan sebagai Satu tindakan yang betul-betul Memang tidak Karena misalnya Oh ternyata dari rekam jejak itu Pernah misalnya dia dihukum Oke Nah kemudian Pernah sebenarnya tidak lolos di dalam Salah satu syarat Tapi kemudian Ternyata Diloloskan Kemudian pansel Akan melakukan rapat Apa namanya Evaluasi dan Kita bisa saja melakukan Tindakan untuk melakukan pencegahan Sepanjang itu memang terpenuhi syarat itu Oke baik Prof Nah Prof Gimana tanggapan Prof sendiri Ketika ada pelamar mungkin Yang mau menduduki jabatan Tapi posisi yang diambil oleh pejabat Yang secara kualifikasi keilmuannya itu Tidak sama dengan posisi yang ingin dia Tembak gitu Prof Ya Selalu kita menyatakan bahwa Kami juga di pansel itu Bersepakat bahwa maksimum Dua pilihan jabatan yang Dapat dipilih Jadi tidak boleh lebih dari dua Oke Jadi ada namanya pilihan pertama Dan ada namanya pilihan kedua Kedua oke Nah kalau dia tidak terpenuhi di pilihan pertama Pasti dia akan terpenuhi di pilihan kedua Yang kedua oke Meskipun ada yang menyatakan bahwa Jabatan pimpinan tinggi pertama itu Adalah jabatan Manager Artinya tidak mungkin Tidak perlu hal yang sangat teknis Ya Tapi kita tetap beranggapan bahwa Karena ini yang kita butuhkan Punya kompetensi base yang cukup Maka kita juga berharap bahwa Orang-orang yang duduk Nantinya Di dalam jabatan itu Itu betul-betul orang yang Memang sudah siap bekerja Tidak lagi Selalu menunggu arahan Dan seterusnya Tapi dia sudah betul-betul tahu Apa yang mau dilakukan Apa yang mau dikerjakan Jadi tinggal eksimnya aja ya Betul Langsung Karena kan Kalau kita lihat Periodisasi masa jabatan Untuk Kepala daerah ini kan Akan berakhir di 2024 Nah otomatis Semua program-program kegiatan ini kan Ya hampir kita bisa menyatakan Visi-misi yang dibuat Kepala daerah Sampai 2024 Itu maksimum 4 tahun Tidak penuh 5 tahun lagi Jadi Apalagi 24 program prioritas Wali Kota Makassar ini Menurut saya Sangat-sangat berat Saya berikan contoh Misalnya Ada program Salah satu program itu adalah Bagaimana sih Mewujudkan 5.000 orang wisata Di Kota Makassar Nah mewujudkan 5.000 orang wisata Itu sangat Tidak mudah Karena menurut saya Ya Itu preparingnya harus memang Betul-betul Kan Kualifikasi lorong di Makassar itu Kita mulai dengan Istilahnya lorong sehat Long set Kemudian dari lorong sehat Menjadi Lorong Garden Long guard Dan sekarang menjadi Lorong wisata Lorong wisata Itu pekerjaan berat Itu pekerjaan berat Bagi dinas Para wisata Kemudian dinas Ketahanan pangan Dinas Kooperasi dan UMKM Karena sekarang Pendekatannya Menurut Pak Wali Kota itu Tidak lagi Berjalan sendiri-sendiri Tapi harus dengan Berbarangan Pendekatan Kolaboratif Jadi tidak bisa lagi Masih-masih SKPD Membuat program Sendiri-sendiri Tapi sekarang Ada tujuan bersama Bagaimana Memujudkan Misalnya lorong wisata itu Di dalamnya ada Kooperasi Di dalamnya ada Para wisata Di dalamnya ada Dinas ketahanan pangan Kemudian Dinas kesehatan Kemudian PU Jadi semua program itu Memang Disatukan dalam Satu Item program Jadi Pendekatkan Pendekatan Kolaboratif Nah itu Yang biasanya Selama ini Karena itu kan Selalu Mereka bekerja Sendiri-sendiri Karena membasiskan Anggaran Jadi mereka Sepertinya Anggarannya Tidak mau diambil Digeser Dan seterusnya Nah kita menyatakan Tidak apa-apa Tapi minimal Di dalam Mengujudkan Satu program itu Lima rong-ruong wisata Tapi semua sudah Mengacu pada program Yang sama Seperti itu Kira-kira Oke jadi nantinya Pejabat-pejabat Yang berhasil Memenangkan lelang ini Bagaimana caranya Memaksimalkan Waktu Kurang lebih Empat tahun Untuk memujudkan Program-program Dari Bapak Wali Kota Dan juga Ibu Wakil Wali Kota Prof Lelang jabatan ini Terbuka untuk umum Atau internal Pemkot saja Perintah Jadi betul-betul Open Binding Siapapun yang Terpilih dan Masuk Tiga besar Pak Wali Jadi tidak tertutup ya Prof Siapapun Yang penting Memenuhi Semua persyaratan Bisa mengikuti Bisa mengikuti Jadi tidak terbatas Ini Prof Seorang Dan betul-betul Menghasilkan Seperti apa Kualifikasi Mungkin ada Istilahnya Apakah ada Calon pelamar itu Yang kemudian Diadukan oleh Misalnya Istrinya Melakukan Apa namanya Istilahnya Kekerasan Dalam rumah tanggal Kita juga Menerima itu Karena itu juga Bagian dari Penilaian Asesmen Secara menyeluruh Karena juga Akan bisa Mempengaruhi Fungsi dan tugas Serta keuanganannya Kedepan Baik Terima kasih Prof Untuk waktunya hari ini Terima kasih sudah hadir Di studio podcast hari ini Dan untuk Sahabat-sahabat podcast Terima kasih sudah Menyaksikan podcast hari ini Jangan lupa videonya Untuk di like Di share Dan juga di komen Dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi Di Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton